Kayaknya harus langsung di-blend semua ya Kayak kerasanya itu kering gitu di kulit aku Hai guys, selamat datang di youtube channel Di video kali ini aku mau review produknya dari Goutte Aku tuh mau review produk cushionnya Untuk cushionnya itu ada 3 shade Dan aku tuh punya salah satu shadenya Aku punya shade yang nomor 01 Pas aku liat tuh shadenya ada 3 kan Untuk namanya itu Goutte Cushion Dewy Finish Cushion Jadi hasil akhirnya itu Dewy Nah untuk packagingnya kayak gini Warnanya tuh orange Mirip sama cushionnya dari Kojik Plankton Kalau gak salah Dan untuk harganya itu Rp50.000 Nanti linknya aku simpen juga di description box aku Biasanya untuk produk-produknya dari Goutte itu Mereka ada yang jual juga bundling kayak ini Cushionnya itu mereka ada yang jual barangan sama lip tintnya Harganya itu Rp70.000 Ini udah ada cushionnya juga Tapi kacanya belum aku buka gitu Terus ini untuk puffnya Warnanya putih gitu Terus ada orangnya Tapi ini tuh gak ada tulisan Gouttecnya Oke ini aku buka dulu Biar nanti aku gampang Ini tuh kacanya yang full gitu Untuk dalamnya kayak gini By the way tadi aku udah skin prep juga Dan aku bakal langsung pake cushionnya Nah untuk shadenya itu kayak gini By the way muka aku sendiri itu tuh ada kemerahannya ya Jadi mukanya itu di bagian sini Di bagian hidung gitu Di dagu ada merah-merahnya Nanti kita lihat produknya bisa nge-cover atau enggak Kemerahan yang ada di kulit aku Oh iya aku lupa aku bakal Tap dulu di tangan aku sini Biar nanti aku tau cushionnya oksidasi atau enggak Oke by the way Ini cushion puffnya itu Teardrop gitu Dan entah kenapa Ini tuh di muka aku kayak di blendnya agak susah Jadi tadi pas udah aku tap gitu Kayaknya harus langsung di blend semua ya Kayak kerasanya itu kering gitu di kulit aku Ini kalian bisa lihat Kayak gininya Oke jadi ini bagian yang udah aku pakein cushionnya Dan yang ini tuh belum Klaimnya cushion ini tuh high coverage Dan tadi aku coba pake satu layer kan Ada coveragenya Terus pas ditambahin layer kedua Memang iya lebih nutup lagi dibanding pas pake satu layer Untuk blendnya itu katanya oksidasinya itu rendah Dan cushionnya itu tahan sampai 12 jam Kulit kita juga kalo pake cushionnya tetap terhidrasi Sampai 48 jam Tapi ya aku gak akan pake cushion selama itu juga Aku tuh liat ketiga shadenya Yang keliatannya itu yang masuk di yellow undertone Tuh yang shade nomor 01 Shade nomor 02 sama 03 tuh kayak lebih ke pink gitu Makanya aku tuh pilih yang nomor 1 Tapi kayaknya ini lebih terang gitu di kulit aku Oke jadi untuk coveragenya itu medium to full Karena hasil akhirnya dewy Jadi produk ini tuh bisa dipake sama kalian Yang kulitnya itu normal to dry Terus produk ini tuh udah ada skincarenya juga Aku bakal pake juga di bagian muka aku yang sebelah sini Terus menurutku kalian kalo pake cushion ini Kalian pakenya kayak di satu tempat dulu aja Kayak kalian tap terus rapihin Terus kalian tap lagi di bagian lain Terus kalian rapihin lagi biar gak cepet nge-set gitu Bagian sini aku pakenya itu satu kali Dan ini beda kan coveragenya Ini tadi aku pake dua kali gitu Dua layer Ini tuh di sebelah sini kemerahan aku belum ketutupin Pas aku pake satu layer Pas pake kedua layer aku coba Lumayan menutup gitu Nah ini hasil akhir dari cushionnya Hasilnya itu kayak gini Dan ini yang tadi aku swatch di tangan aku Nanti aku bakal coba juga pake beberapa jam Dan aku kasih tau ke kalian setelah beberapa jam Hasilnya itu kayak gimana Oke jadi ini aku udah beberapa jam gitu Pake produknya Dan tadi aku cuma tambahin blush aja Pas aku tambahin blush juga masih bagus gitu Gak yang ngegeser si cushionnya Terus aku bakal coba tap gitu Dan untuk transfernya ini tuh gak yang terlalu banyak banget Jadi aku swatch cushionnya Terus ini aku bakal swatch lagi sebelah sini Tuh oksidasinya gak yang jauh banget gitu Jadi menurutku kalo misalkan kalian kulitnya normal to dry Kalian coba pake cushion ini bisa Tapi kalo kulit kalian berminyak juga Masih aman banget sih Asal kalian set aja setelahnya pake Lose powder Atau pake setting spray Hasilnya masih oke Kayaknya di kulit aku yang kombinasi ini masih oke banget Oke guys jadi segini dulu video dari aku Thank you buat kalian yang udah nonton videonya Kalian bisa like video ini Dan kalian bisa share videonya ke selera social media yang kalian punya Thank you for watching Bye bye